Oke siang teman-teman, ini acaranya udah sampai jalan raya, sempat deg-degan juga disana tadi, kita udah pulang ya, ini kita ngelewatin jalan raya, gak tau nih mau main kemana lagi, ini pasarnya pasar pundung yang pasaran cuman kayaknya udah siang, nanti mungkin gak tau nih apa mau ke Jogja gitu, ini ya rumah-rumah di kampung ya, ini di daerah bangun jiwa ya, di bangun jiwa, kita perjalanan pulang nih udah ngelewatin daerah yang sepi, mistis, tadi ngelewatin ibu-ibu tua, nah ini gak apa-apa, udah perjalanan pulang teman-teman, sebelumnya saya juga mau jalan lagi ke daerah kota gede ya, karena kan kalau sejarahnya Bantul ini, kok Bantul sih Jogjakarta atau Mataram ini, sebetulnya kan asal-usulnya dulu kan hutan kan sebelum ini, hutan, jadi yang buka itu danang sutawijoyo kan jadi dapet dari raja pajang dulu, Pak Anemban Ki Ageng Pamanahan tuh dapet hadiah hutan ya, hutan namanya hutan mentao, jadi dia pergi kesini sama-sama anaknya ya, danang sutawijoyo di sini Jogja itu dulu kabarnya cuma isinya hutan mentao, katanya mentao tuh alas pohon, namanya pohon mentao pohon mentao dibabatin pohon mentao, jadi pada waktu pembukaan hutannya juga agak susah, karena alas mentao sendiri hutannya sangat lebat dan mentao itu juga katanya kayak pohonnya gampang tumbuh dan ngalahin pohon-pohon yang lain, dan menurut mitosnya juga mentao itu salah satu koleksinya tanaman koleksinya nyairorogidul ya, kabarnya seperti itu, itu mitosnya gitu kan jadi dulu dibabat lah alas mentao ini, ketika mabatin alas mentao itu banyak yang sakit ya banyak yang sakit, kemudian yang orang-orang maya prajuritnya yang dibawa, orang-orang yang pengikutnya di ageng pamanan itu sama danang sutawijoyo, sampai akhirnya danang sutawijoyo itu bertapa di kalimati, terus kemudian bekerja sama dengan yang dikabarkan maluk halus dari pantai selatan, itu sekedar mitos ya di luar kontroversinya, kepercayaan kita masing-masing itu saya cuma cerita sedikit, akhirnya mulai dibabatlah alas mentao itu kemudian kerajaan Yogyakarta, yang pusat pemerintahnya di kota gede ya teman-teman di kota gede di Yogyakarta sana, nah saya itu penasaran pohon mentaonya sendiri sekarang nggak tersisa di daerah Yogyakarta ini sekarang saya nggak pernah nemui, dan pohonnya kayak apa juga kan kita nggak tahu cuma kabarnya di kota gede di salah satu makamnya di makamnya Panembahan Senopati atau Darang Sutawijoyo itu ada di sana, masih tersisa satu pohon, makanya mungkin kalau besok atau ini kita bisa jalan-jalan ke sana ya untuk lihat pohon mentao itu kayak apa sih gitu kan jadi saya juga penasaran gitu, pohonnya seperti apa cuman kemarin saya waktu naik Imogiri itu ada salah satu pohon yang aneh ya pada keluar buahnya cuman kayak asem cuman dia nggak ada dalamnya nggak kayak buah asem, apakah itu kan saya nemuin di Imogiri kemarin ya teman-teman cuman daripada penasaran ini udah di pertengahan jalan nanti bisalah kita jalan-jalan ke arah Yogyakarta ya ini kita nikmatin nanti kalau sempat saya belum pulang ke Cianjur kita jalan-jalan ke arah Yogyakarta, ke kota gede, ke tulang dekat rumah yang di Yogyakarta ini nikmati perjalanan pulang tempatnya asik teman-teman udaranya sejuk disini kalau teman-teman hobi sepedaan bisa ini ya dukuh, 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 warak teman-teman bisa jalan-jalan naik sepeda cuman naik turun ini ya kalau yang terbiasa di naik sepeda, naik turun mungkin tahan disini udaranya enak jam segini ini dingin ini sejuk ya bukan dingin kalau dingin itu kan dia nggak sejuk di awalnya kayak oksigennya ini kan banyak pohon-pohon aksigen murni hasil fosotif otosintesis tanaman ya ya teman-teman kita kayaknya pulang aja deh pulang saya kayaknya nanti mau main ke Pantai Selatan ya ke tempat bibir pulang buka toko disana nah kalau tadi tentang pohon mentawa kalau teman-teman penasaran mungkin nanti kapan lah nanti sebelum saya pulang ke Dianjur kita bisa buka ya bisa buka main kesana lah gitu nggak jauh kok dari tempat saya di Jogja ini terus kita mau pulang nih seperti biasa mungkin cari soto dulu nanti cari es itu Pandak lurus Pajangan Guosari Guosari nggak tau ini Pajangan Sedayu Pijenan Pandak berarti kita ke Pandak eh Pajangan Sedayu Sedayu ke kanan kita ke kanan teman-teman yuk sampai disini dulu ya teman-teman saya harus pakai map ini nggak tau jalan pulang itu aja salam seduluran dari saya Agung dari Kota Bantul Yogyakarta Maturnuan ayat